Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ryo dari channel Squadron Salatiga. Video kali ini hanya video singkat saja, berupa update informasi dari proyek mining rig DuinoCoin bertampilan display yang pernah saya buat pada beberapa video saya sebelum ini. Jadi pada video kali ini saya hanya ingin berbagi update firmware Ducolet Miner saya. Yang pada video sebelumnya menggunakan file sketch bernama Ducoletminer3x.ino dan pada video ini saya akan perkenalkan firmware dengan nama file Ducoletminer33.ino File firmware yang lama masih tetap saya simpan pada Google Drive saya, sementara file firmware yang terbaru juga saya simpan di sana dengan alamat yang bisa di-download dari deskripsi video ya. Di sini saya akan jelaskan perbedaan-perbedaan apa saja antara yang lama dengan yang baru. Sangat disarankan sebelum mengikuti video ini, Anda sudah terlebih dulu memahami video saya mengenai Ducoletminer sebelumnya. Pada tampilan ini saya tunjukkan di jendela sebelah kiri merupakan source code sketch yang lama, sedangkan sebelah kanan yang versi terbaru. Ducolet versi lama atau versi awal merupakan pengembangan dari source code resmi Ducominer untuk papan ISP8266 versi 3.0. Sedangkan Ducoletminer versi terbaru merupakan pengembangan dari source code official Ducominer yang versi 3.3. Variable-variable yang perlu di-custom secara garis besar masih sama, di mana kita harus mengisikan nama hotspot SSID Wi-Fi kita, berikut passwordnya, kemudian mengisikan nama wallet akun DuinoCoin kita, serta opsional memberi identifikasi mesin penambangnya atau istilahnya rig identifier. Namun pada Ducoletminer versi terbaru, kini disediakan variable opsional tambahan yaitu miner key. Variable ini bisa Anda isikan jika Anda menggunakan miner key pada wallet Ducoletminer atau bisa juga dibiarkan kosong jika tak menggunakannya. Perbedaan paling utama dan terpenting dari Ducoletminer versi terbaru adalah kecepatan hash rate-nya. Di sini saya coba bandingkan tampilan web wallet saya saat menggunakan Ducoletminer versi lama di layar sebelah atas dan hasil yang baru di sebelah bawahnya. Kita bisa melihat perbedaan yang signifikan, yakni dari yang rata-rata menghasilkan hash rate 11 kHz per detik, meningkat kurang lebih 3 kali lipatnya menjadi sekitar 35 kHz per detik. Padahal pada demonstrasi ini saya menggunakan hardware ISP8266 serta OLED display yang sama. Perbedaan berikutnya saya buat berupa peningkatan efisiensi dari internal web server Ducoletminer. Ini tampilan informasi web server yang versi awal, di mana isi informasi ini akan diupdate setiap 30 detik sekali. Di bagian atas ada tampilan scrollbar yang terus bergerak melambangkan hitungan mundur waktu refresh berikutnya. Proses refresh tampilan ini tidak efisien, karena yang direfresh keseluruhan halaman web yang ditampilkan. Padahal di antara data-data yang tersaji, hanya 3 data yang senantiasa mengalami perubahan, yakni data hash rate, jumlah share, serta variable free memory. Pada versi yang terbaru, refreshing data tersebut hanya terjadi pada ketiga data yang saya sebutkan tadi, tidak merefresh keseluruhan isi tampilan halaman webnya. Karena streaming data yang diupdate-nya hanya sedikit, hal ini memungkinkan frekuensi pengupditan data dilakukan dengan lebih sering. Oleh sebab itu, pada versi yang terbaru, update data dilakukan tiap 3 detik sekali. Kesamaan dari kedua tampilan web yang lama maupun baru, kita tetap bisa mengatur on-off layar OLED pada Duclid Miner. Oh iya, disini perlu saya tegaskan bahwa, meskipun misalnya kita mematikan layar OLED-nya, fungsi miner atau penambang dari alat ini masih akan terus bekerja tanpa terpengaruh. Fitur menghidup atau mematikan layar OLED ini berguna apabila kita ingin melakukan sedikit penghematan energi saja. Jadi demikian saja untuk video update kali ini. Mudah-mudahan ada gunanya bagi Anda. Jangan lupa berikan like jika Anda suka, share sepada teman-teman Anda, dan subscribe channel ini bila Anda belum melakukannya. Dan syukur-syukur barangkali Anda ingin memberikan saya fitur terbaru dari Youtube, yaitu SuperTanks. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Ryu dari Salatiga, mohon pamit. Terima kasih sudah menonton!